Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanam airnya karena kemasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terjepat dari Republik kita. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawajita, Nawajita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan, dari pinggiran ke kota, pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata diseluruh. Papua pulau dengan kekayaan alam yang melimpa kini mengalami transformasi besar berkat pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara hingga pos lintas batas negara. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua. Presiden juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara hingga pos lintas batas negara atau PLBN. Mari kita lihat dari infrastruktur, jalan Trans Papua 3.462 km telah kita bangun di tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 km telah dibangun di tanah Papua, sedangkan jembatan Yoteva 1.3 km ada di Jayapura. Bandara domin Eduard Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya, ujar Presiden. Pembangunan Jalan Trans Papua telah membuka akses bagi masyarakat pedalaman menghubungkan mereka dengan pasar dan fasilitas kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Nah, ada pun infrastruktur di Provinsi Papua selama masa pemerintahan Jokowi, yaitu proyek-proyek strategis yang dilakukan, yaitu Jalan Trans Papua, sebagai proyek utama Jalan Trans Papua menjadi tulang punggung dalam upaya menghubungkan kota-kota dan daerah terpencil di Papua. Kedua itu pembangunan bandara, pemerintah juga fokus pada pembangunan dan peningkatan bandara di berbagai kota di Papua, seperti Sorong, Jayapura, dan Maroke. Ini adalah untuk mendukung konektivitas udara. Berikutnya adalah pengembangan pelabuhan, yaitu pelabuhan-pelabuhan di Papua juga mengalami peringkatan untuk mendukung ekspor-impor dan akses transportasi laut yang lebih baik. Ada pun dampak positif pembangunan infrastruktur, yaitu ekonomi dan kesejahteraan. Infrastruktur yang lebih baik membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi. Berikutnya adalah peningkatan aksesibilitas. Masyarakat Papua dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar kerja dengan lebih mudah, yang sebelumnya sulit dijangkau karena infrastruktur yang terbatas. Pengembangan pariwisata dengan infrastruktur yang memadai potensi pariwisata Papua dapat lebih dikembangkan, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur di Papua selama era Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua melalui akses yang lebih baik terhadap infrastrukturnya. Nah, meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, langkah-langkah ini juga memberikan harapan untuk masa depannya lebih cerah bagi Papua dan membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!